Serangan rudal hipersonik Rusia pada hari Selasa dilaporkan menghantam sistem pertahanan udara patriot yang dipasok Amerika di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa serangan rudal hipersonik Kinzel telah menghancurkan pangkalan patriot di Kiev. Menurut konferensi pers kemenahan Rusia, serangan itu juga menghancurkan posisi pasukan Ukraina, fasilitas penyimpanan amunisi, dan juga senjata yang dipasok barat. Sebaliknya, pejabat Ukraina mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa mereka telah mencegat 6 rudal hipersonik dengan sistem patriot mereka. Klaim tersebut disebut-sebut oleh media barat sebagai bukti bahwa Kiev menggagalkan senjata Rusia yang dianggap tak terhentikan. Ukraina dilaporkan memiliki 2 sistem patriot yang beroperasi, satu dipasok oleh Amerika, dan baterainya disediakan bersama oleh Jerman dan Belanda. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan sangat tidak mungkin Ukraina menyebabkan jatuh rudal Kinzel yang digambarkan sebagai karakteristik yang benar-benar unik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!